PKH hari ini Nah di kesempatan pada hari ini saya akan berbagi informasi penting ya terkait surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk pengambilan bantuan BLT El Nino senilai 400 ribu rupiah untuk seluruh KPM PKH dan BPNT Ada empat syarat yang harus dibawa bagi para KPM PKH atau BPNT Ketika besok BLT El Nino 400 ribu rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ya Saksikan terus informasi video yang kami upload setiap hari dan berikan jempol like-nya dan juga komentarnya ya Karena nanti di tanggal 29 November tahun 2023 Kami akan berikan hadiah tunai giveaway untuk tiga orang pemenang yang beruntung Yang sering memberikan komentarnya dan juga like-nya Dan ini buktinya ya Kami selalu memberikan hadiah bagi para pemirsa media PKH dan BPNT Melalui transfer dana dimanapun Anda berada Baik tanpa berlama-lama di hari ini Saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para KPM PKH maupun BPNT Nah di kesempatan pada hari ini Saya akan berbagi informasi penting ya Terkait surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk pengambilan bantuan BLT El Nino Senilai 400 ribu rupiah Untuk seluruh KPM PKH dan BPNT Ada 4 syarat yang harus dibawa Bagi para KPM PKH atau BPNT Ketika besok BLT El Nino 400 ribu rupiah Sudah mulai disalurkan oleh Kemensos Nah seperti apa informasi selengkapnya Simak terus informasi pada video ini ya Dan jangan di skip-skip Saya doakan bagi kalian Yang menonton informasi penting ini Hingga selesai dan tidak di skip Bantuan BLT El Nino kalian Saya doakan Dapat diterima secara utuh Dan segera dicairkan oleh Kemensos Amin Nah baik langsung saja kita ke informasinya Yaitu terkait undangan dari PT POS Indonesia Untuk pengambilan BLT El Nino Senilai 400 ribu rupiah Dan para KPM semua Wajib membawa 4 syarat ini Nah terkait surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk pengambilan BLT El Nino 400 ribu rupiah Untuk seluruh KPM PKH dan BPNT Ada sebanyak 18,8 juta KPM Yang akan dapat menerima Bantuan BLT El Nino Selanjutnya ada hal penting juga Yang harus diketahui para KPM Bahwasannya untuk saat ini Untuk pencairan dana bantuan langsung tunai BLT El Nino Pencairannya itu Akan dilakukan melalui pihak PT POS Indonesia Nah seperti beberapa waktu yang lalu Seperti yang sudah saya informasikan Di video saya sebelumnya Pihak Kemensos telah mengadakan rapat Dengan anggota Dewan Komisi 8 DPR RI Dan sesuai dari hasil rapat tersebut Menurut pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk penyaluran bansos dari Kemensos selama ini Yang melalui pihak PT POS Indonesia Itu lebih cepat diterima kepada KPM Daripada yang melalui kartu KKS Atau melalui Bank Himbara Nah jadi bagi seluruh KPM PKH maupun BPNT Ini akan disalurkan Dan juga mendapatkan Dua bantuan tambahan langsung dari pemerintah Melalui pihak PT POS Indonesia Nah yang pertama Bantuan tambahan beras 10 kg Dan yang kedua Yaitu bantuan langsung tunai BLT El Nino sebesar 400 ribu rupiah Tentunya BLT El Nino ini untuk alokasi 2 bulan Yaitu bulan November dan bulan Desember tahun 2023 Nah selanjutnya saya juga akan menginformasikan Bagi seluruh KPM PKH maupun KPM BPNT Bahwasannya untuk pengambilan BLT El Nino Melalui pihak PT POS Indonesia Ataupun melalui kantor desa Ini wajib membawa 4 berkas Ataupun 4 syarat yang ditetapkan oleh Kemensos Jadi yang pertama Yaitu membawa KTP asli Dan yang kedua KPM itu harus membawa Kartu keluarga Ataupun kakaknya yang asli Dan yang ketiga Tentunya KPM harus membawa Surat undangan BLT El Nino Dari pihak PT POS Indonesia Nah selanjutnya Syarat yang keempat Yaitu KPM PKH dan BPNT Ini benar-benar harus mengambil bantuannya sendiri Itu artinya KPM harus dalam keadaan sehat ya Dan siap mengambil bantuan BLT El Nino nya Nah jika KPM memang sedang dalam keadaan tidak sehat Atau sakit Tentunya ini tidak bisa mengambil bantuan El Nino nya Selain itu biasanya Juga tidak bisa diwakilkan ya Untuk mengambil bantuan BLT El Nino tersebut Kecuali masih ada anggota keluarga Atau masih dalam satu kakak Yang menerima itu bisa diwakilkan Yaitu dengan yang hanya satu kakak dengan penerima Misalnya saja istrinya Maupun suaminya ataupun anaknya Dan insya Allah mulai akhir bulan November tahun 2023 ini Untuk bantuan BLT El Nino Sudah dapat mulai disalurkan secara bertahap Keseluruh daerah-daerah di Indonesia Mengingat hasil update terbaru dari aplikasi 6NG Untuk PKH tahap 5 Serta BPNT tahap 6 Itu sudah berubah periode salurnya Kita doakan sama-sama Semoga saja dapat segera tersalurkan ya Surat undangan BLT El Nino Dalam waktu dekat ini Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua